Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Rizna di DWD Pada video kali ini Saya memasak menu Yang bikin poros nasi Yaitu sambelan terong Dan juga tahu Menu sederhana yang sangat enak Cara membuatnya pun sangat mudah Bahannya juga sederhana Bagaimana cara saya masaknya Ikutin terus videonya dari awal Sampai selesai ya Terima kasih Untuk bahannya Ini sudah saya siapkan Dua buah terong Terong hijau ya Yang saya gunakan di terong hijau Kalau mau diganti terong ungu juga boleh ya Kemudian dipotong-potong Sesuai selera saja Ini saya akan potong panjang ya Nah seperti ini saja Potongnya Atau mau dipotong bulat juga boleh Disesuaikan selera masing-masing saja Kalau sudah dipotong semua Masukkan ke dalam mangkok Yang sudah diberi air Ini direndam sebentar ya Kemudian dicuci sampai bersih ya Teman-teman Biar ini warnanya tetap hijau Tidak hitam Kemudian bahan selanjutnya Ini ada tahu putih Ukurannya sedang ya Kemudian dipotong-potong Ini satu buah Bisa dipotong menjadi Enam bagian Atau disesuaikan selera Selain tahu putih Teman-teman bisa juga Menggunakan tahu kuning ya Oke kalau sudah dipotong semua Masukkan dalam mangkok Kemudian sisihkan Selanjutnya Siapkan bumbu-bumbunya Ini ada dua siung bawang putih Ini sebelum dihaluskan Saya potong-potong dulu Kemudian juga bawang merah Sama ya Dipotong-potong dulu Biar nanti saat dihaluskan Lebih mudah ya Kemudian saya juga menggunakan Dua butir kemiri Ini kemirinya dipotong-potong juga Saya juga menggunakan Satu buah Cabai merah besar Nanti biar warnanya cantik Kemudian cabai merah keriting Diiris Kecil-kecil ya Kemudian ada cabai rapit Ini saya gunakan satu genggam Atau bisa disesuaikan Selera masing-masing Kemudian satu buah tomat merah Ini biar rasa sambalnya Lebih segar ya Ditambahkan tomat Kalau teman-teman tidak suka Tomatnya bisa di-skip ya Dan saya juga menggunakan Terasi ya Ini sedikit saja Oke sekarang Saya akan haluskan menggunakan blender Dan tambahkan minyak goreng Untuk membantu menghaluskan Sisihkan Selanjutnya goreng tahunya Terlebih dahulu Ini tahu digoreng Sampai warnanya Kecoklatan ya teman-teman Kalau sudah kuning Kecoklatan Dan berkulit seperti ini Bisa kita angkat Dan tiriskan Dan selanjutnya goreng terongnya ya Ini digoreng semua terongnya Ini agak meletup-meletup ya teman-teman Tadi kurang tiris ya Waktu saya meniriskan terongnya Ini digoreng sampai terongnya matang Untuk menggoreng terongnya ini Cukup sebentar saja ya Tidak perlu waktu yang lama Oke ini terongnya sudah matang Selanjutnya akan saya angkat ya Warnanya masih tetap hijau cantik Seperti ini Dan tiriskan Kurangin minyaknya Dan kita tumis Bumbu yang sudah dihaluskan tadi Untuk bumbu sambalnya ya Tambahkan lengkuas Daun salam Dan juga serai Aduk sampai tercampur rata Ditumis sampai matang Warnanya sudah mulai berubah Seperti ini ya teman-teman Dan aromanya ini juga sudah harum banget Biar sambalnya tidak terlalu kering Ini saya tambahkan sedikit air Lalu aduk kembali Sampai tercampur rata Sampai terus dimasak Dan selanjutnya Sekarang bumbuin garam Gula pasir Dan juga kaldu jamur Atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan Silahkan ya Disesuaikan selera saja Ini sambalnya sudah matang ya Selanjutnya masukkan terong Dan juga tahu Kemudian aduk sampai tercampur rata Oh ya teman-teman Biar rasanya lebih mantap lagi Ini akan saya tambahkan sedikit kecap manis ya Kalau teman-teman tidak suka Kecap manisnya bisa di skip ya Kemudian aduk kembali Sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Jangan lupa untuk koreksi rasa ya Kalau sudah pas rasanya bisa kita matikan kompornya Dan kita pindah ke piring saji Warnanya cantik sekali teman-teman Ini warnanya kemerahan Rasanya juga sangat enak ya Pedasnya juga pas Ini sangat enak banget Buat teman makan nasi putih Anget-anget Tambah ikan asin sama kerupuk ini Sudah sangat enak banget ya Cocok banget ya Untuk menu harian Untuk menu tanggal tua Juga oke ya Silahkan nanti dipraktekkan Sangat mudah banget resepnya Dan bahannya juga sederhana Terima kasih ya Sudah menonton video ini sampai akhir Semoga resep yang saya bagikan Bisa bermanfaat Dan menginspirasi teman-teman semua Sampai ketemu lagi di next video insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye